Intro Guru P3K secara adil dan kebingungan daerah dalam pelaksana pengerekrutan guru P3K Rasio guru yang masih timpang perlu mendapatkan sosialisasi segera meningkat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia selanjutnya untuk realisasi transfer ke daerah Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMDES Selamat datang kembali pada channel TPMDES Hai sobat-sobat TPMDES dimanapun berada informasi terbaru terkait rekrutmen ASN P3K Guru tahun 2022 Nah ini ada informasi terbaru terkait rekrutmen ASN P3K Guru tahun 2022 ini Nah ini datang dari yaitu BKPSDM Kota Bandung Nah ini di akun resmi dari BKSDM Kota Bandung yang menginformasikan ini terkait dengan melaksanakan asistensi dan input usulan kebutuhan pegawai P3K tahun 2022 Nah ini pada aplikasi informasi yaitu Senin 4 Juli 2022 Nah BKSDM sendiri menginformasikan selain mengonfirmasi kepada perangkat daerah atau kita pun berokrinasi dengan bagian organisasi untuk menganalisa beban kerja Jadi sehingga hari ini diadakan asistensi tersebut Ujar dari BKSDM tersebut ya Nah dalam sambutannya Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yaitu Siti Fitria Saadah ini mengatakan jika berdasarkan SE atau Surat Edaran Menpan RB yang telah disebarkan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota ini agar segera meng-input yaitu hingga 8 Juli tahun 2022 Nah ini kan sudah lewat ya karena ini sudah meng-input yaitu aplikasi informasinya Nah Butria pun berharap setelah asistensi pada hari ini nanti akan terlihat hasil dari kebutuhan pegawai P3K di lingkungan pemerintahan kota Pemkot Bandung ya untuk tahun 2022 Nah jadi di sini perangkat daerah yang hadir dalam asistensi ini ada meliputi DKPP, kemudian Nidkar PB, kemudian DPK P3K kemudian Dishub, Dicipta Bintar, kemudian Diskriminfo, Dishwora, DPU, Dinakes, dan Segata Rais Daerah Nah artinya di sini BKSDM dari kota Bandung ini telah memetakan untuk pengangkatan honorer pada daerah kota Bandung ya Nah seperti yang kita ketahui untuk kota Bandung sendiri di sini untuk yang formasi guru ya kota Bandung untuk formasi guru ini ada 880 guru honorer yang sudah lulus passing grade dan formasinya ini mencapai 1.253 artinya ini dalam kondisi yang aman Nah untuk di dalam pemetaan dan penempatan ya kota Bandung ini meng-input dalam SIM pemetaan P3K SIM pemetaan P3K ini yang bisa login adalah daerah tersebut ya yaitu disdik atau yang meng-input di sini adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung yaitu pada operator di sini ya operator PAUD Dikmas Dikmas, kemudian operator Dikdas Nah ini yang meng-input dari data-data Bapak Ibu untuk menempatkan di mana saja Ibu berada ya karena di sini aplikasinya bisa luar daerah Nah ini Bapak Asep Setiawan, Soleh Adi, kemudian Acel Aliyuddin ya admin instansi, kemudian Andri Mardiana ini SAP ini operator Dikdas dan Muhammad Ramlan Abdillah SPD ini operator Dikdas juga ya Nah ini bisa Bapak Ibu cari pada yaitu akun perpal SP ya disini Nah selanjutnya dari Bandung masih pada Jawa Barat ya Nah ini dari Jawa Barat ada informasi terbaru terkait dari Pemprov ya Provinsi Jawa Barat Nah Provinsi Jawa Barat memiliki 10.390 dan formasinya ini 10.267 Namun kami mendapatkan informasi hasil audiensi Korwil GLPG P3K Jawa Barat dengan Kadis Dik dan BKD Jawa Barat Nah Jawa Barat sendiri terdiri dari 10.397 ini kurang lebihnya seperti ini ya 10.397 ya Nah hanya yang bisa ditempatkan yaitu 6.425 yang dapat ditempatkan ini terdiri dari THK 2 171 Nah kemudian guru honorer negeri yaitu 2.699 PPG ini ada 10 dan swasta ada 3.545 Nah kemudian yang tidak dapat ditempatkan karena ini kebutuhan sudah penuh yaitu rinciannya sebesar 3.972 diantaranya THK 2 ini 1 kemudian guru honorer negeri ini 1.055 PPG ini ada 5 dan swasta ada 2.911 ya Nah ini sudah di input pada aplikasi SIMPG P3K ya pada aplikasi dari Kemendik Budistek Nah kemudian selanjutnya daerah dari Jabar sendiri ya Nah disini sudah dipetakan dengan mata pelajaran misalnya disini prakarya keusahaan dengan jumlah lulus PG ini ada 1.651 kemudian kemarin sisa formasinya 1 berarti disini sudah ditambah ya Kemudian Bahasa Inggris Pendidikan Agama Islam PJOK Matematika ya Pendidikan Khusus ini ada 720 ya yang sudah lulus passing grade kemudian PKN Bahasa Indonesia Sejarah dan seni budaya akutansi biografi kimia sosiologi biologi ekonomi fisika dan bisnis daring dan pemasaran ya ini ada 134 Nah dilihat dari sisa formasi yang masih ada sisa formasi ini adalah prakarya ini 1 kemarin sisa formasi kemudian PJOK ini ada 39 kemudian pendidikan khusus ada 309 dan PPKN ini ada 7 kemudian Bahasa Indonesia ada 183 dan sejarah ada 54 kemudian seni budaya 101 kemudian akutansi ada 10 dan geografi ada 8 kemudian kimia ada 4 dan sosiologi 16 serta biologi ada 5 dan ekono fisika fisika ada 31 dan bisnis daring dan pemasaran ada 9 nah inilah sisa kuota kemarin yang sesuai dengan mata pelajarannya untuk daerah yaitu Provinsi Jawa Barat nah di Provinsi Jawa Barat nah selain itu disini juga ada informasi kemarin dari Garut nah Garut sendiri disini telah melakukan juga pemetaan ini antaranya kepada Korwil kemudian kepala sekolah SD SMP negeri dan swasta ini disampaikan dengan hormat jadi sehubungan dengan hal untuk mesti disampaikan kepada para guru yang masuk Pak Singgrit yang tercantum pada lampiran dimohon hadir ini pada hari Selasa 5 Juli kemarin ini pukul 9 dan pukul 1 nah ini juga melakukan sebuah pemetaan untuk Kabupaten Garut Kabupaten Garut sendiri disini memiliki 3.330 dan formasi kemarin sisa dan pengusulan tambahan yaitu 857 nah ini Garut sendiri tengah tengah melakukan sebuah pemetaan ini misalkan daya kecamatan ini di sekolah dimana saja kemudian untuk P3K kemudian non-ASN nya berapa jumlahnya nah ini dipetakan semua barulah nanti ini disesuaikan dengan aplikasi yaitu SIM pemetaan P3K ini data keadaan SD data keadaan SMP dan sebagainya inilah dilakukan pemetaan dalam hal tersebut takutnya kalau tidak ada manual seperti ini ada yang tercecer tidak terdata pada yang sesuai dengan yang sudah ditarik dari pusat seperti itu nah kemudian ini ada informasi bagi Bapak Ibu yaitu yang mau ikut seleksi P3K tahun 2022 yaitu tapi kebingungan untuk belajar dimana nah ini kami ada solusi yaitu bisa belajar melalui Bisa P3K karena pemerintah sendiri ini melakukan langkah strategis untuk penyelesaian pegawai non-SN ini pada tahun 2023 nah Bapak Ibu bisa mendaftar dengan cara yaitu yang pertama mengunjungi situs bisappk.com kemudian klik daftar login dan isi registrasi dan klik daftar lanjutnya ini buat akun nah buat akun ini ada siapkan email serta nomor HP-nya nah kemudian setelah ada email ini di cek email masuknya nah ini akan untuk mengaktifkan aktifasi akun Bapak Ibu nah kemudian setelah diaktifasi selesai jadi akun Bapak Ibu sudah aktif dan ini pendaftarannya gratis nah kemudian disini setelah mendaftar Bapak Ibu akan bisa melihat perkembangan terkini terbaru terkait P3K Guru yaitu misalnya disini 3 kertia tambahan nilai P3K Guru tahun 2022 bisa plus sampai 100% kemudian Bapak Ibu bisa melihat tentang berita yaitu honorer ini diganti outracing kemudian biar lebih sejahtera dan tenaga honorer diganti outracing bisa bikin APBN bengkak dan sebagainya nah ini berita-berita yang bisa Bapak Ibu lihat dalam bisa P3K pada akun Bapak Ibu nah selanjutnya Bapak Ibu disini untuk persiapan untuk persiapan P3K Bapak Ibu disini bisa P3K menyiapkan paket lengkap yaitu paket persiapan P3K tahun 2022 nah banyak pilihan paketnya yang pertama ini ada paket IPA SMK Fisika SMA Matematika SMA Matematika SMP kemudian Bahasa Inggris SMP kemudian ada apoteker karena tenaga kesehatan ini juga menjadi prioritas utama di tahun 2022 untuk P3K ya nah kemudian seni budaya dan PGSD serta bidan dokter gigi perawat serta peranata komputer nah ini ya Bapak Ibu untuk melihat untuk belajar ya nah belajar secara mandiri melalui tryout bisa P3K nah kemudian kemudian Bapak Ibu juga bisa mencoba aplikasi ini secara gratis ini berlaku 12 bulan ya ini soal terbatas dan statistik pembahasan kalau soal-soal untuk percobaan ini ada 10 soal ya jadi Bapak Ibu gratis mencobanya dulu dan nah ini Bapak Ibu jika ingin membeli paketnya harganya sangat terjangkau sekali yaitu mulai dari Rp79.000 nah Bapak Ibu akan mendapatkan potongan harga yaitu sebesar Rp20.000 dengan menggunakan kode voucher ya nah nanti ada kami berikan kode vouchernya nah selanjutnya Bapak Ibu disini untuk tampilan tryoutnya ini seperti sama mirip dengan CAT UNBK yang akan dilaksanakan untuk tahun 2022 ini ya nah ini untuk belajar kemudian dalam pembelian paket dicoba gratis tryout ya ini Bapak Ibu bisa mencobanya terlebih dahulu dan kemudian nah ini linknya sudah kami cantumkan ini di deskripsi di bawah ini yaitu sobat TPMDS untuk mencoba tryout gratis P3K dan untuk membeli paketnya ada potongan harga seharga Rp20.000 ini melalui yaitu kode voucher sobat TPMDS ya nah jadwal vouchernya ini adalah sobat TPMDS dan pemerintah ini telah memetakan dalam untuk pengadaan P3K Guru tahun 2022 serta P3K Non-Guru ya ini terdiri dari instansi pusat serta instansi daerah nah instansi pusat ini berfokus kepada guru dosen ya dosen Kemendikbud dan Kemenak dokter Kemenakes ya dan jabatan teknis lainnya ini banyak sekali sekitar 93.554 dan instansi daerah yaitu 900.000 942.255 ini terdiri dari guru dan fungsional selain guru dan ada juga disini sekolah kedinasan sekitar 8.941 serta untuk formasi CPNS dan P3K Papua 41.376 jadi total mencapai 1.086.128 formasi nah jadi Bapak Ibu yang sedang bingung untuk belajar di mana yuk segera daftarkan diri Anda kepada yaitu bisa PPK Sobat TPMDS ya linknya sudah kami cantumkan tinggal Bapak Ibu klik saja dan klik daftar mudah sekali ya karena tampilannya sangat simpel mudah dipahami biar anak kecil saja bisa membuat ataupun membuat akun di Bisa P3K nah ini kebutuhan P3K untuk instansi Pemda yaitu sebesar Jabatan Funsional Guru 758.018 dan Tenaga Kesehatan serta Teknis 184.239 jadi total ada 942.257 serta lain-lainnya mencapai 1 juta lebih nah kita lanjut Bapak Ibu disini datang dari Provinsi DI Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemprovnya Pemprov DI ya nah ini telah mengusulkan yaitu untuk P3K Guru tahun 2022 ya ini sebesar kurang lebih ya 300 orang namun dari datanya ini untuk DI atau Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Guru Lulus Pasingri 330 dan sisa kuota kemarin ini adalah 230 ya nah namun sekarang sudah menambah yaitu 300 orang ya ataupun 300 kuota nah kurang lebih berarti 330 ya disini kurang lebih nah pemerintahnya sudah disini mengabarkan yaitu makanya harapan kita juga begitu Guru Honorer ini dialihkan ke PPK kemudian kita koordinasi dengan PKD jadi kami sifatnya hanya mengusulkan masalah kebijakan keputusan seperti apa ini dari pusat katanya ya dan setelah Rakor ini mengatakan bahwa untuk yang tingkat SD dan SMP ini tidak dijabarkan oleh Pemprovnya karena ini adalah wewenang kabupaten dan kota tapi dia sudah mengusulkan yaitu 300 kurang lebih 300 formasi itu untuk mencapai yang lulus Pasingri adalah 330 ini sudah ada kejelasan juga untuk penambahan formasi dari daerah istimewa Yogyakarta nah selanjutnya datang dari yaitu untuk Lumajang nah Kabupaten Lumajang sendiri juga telah mengajukan 608 formasi nah jadi disini dari daerahnya mengatakan saya sudah mengusulkan kepada Menpan RB ini sejumlah 608 formasi kata dari Bupati Lumajang yaitu Torikul Hak atau Cak Torik nah Cak Torik ini mengatakan dari memang sesuai peraturan Menpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada instansi daerah ini telah mengatur yang memenuhi nilai ambang batas atau NAB jadi pihaknya ini terus berkoordinasi dengan pusat yaitu untuk masalah penempatan dan sebagainya karena yang ditamankan adalah yang lulus Pak Singgrit nah akan tetapi untuk kata laksananya katanya ini adalah dari BKN kemudian Bupati Torik juga menambahkan mengenai tenaga non-SN ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pusat jadi disini Bupati Lumajang yaitu Indah Perawati berharap ada evaluasi pemerintah pusat terkait aturan penghapusan tenaga honorer dia berharap juga untuk penambahan dana DAU atau dana alokasi umum untuk penganggaran P3K jadi sehingga seluruh pemerintah daerah bisa mengokomodir pegawainya jadi memang masalah utama adalah penganggaran atau dana alokasi umumnya untuk pemerintah daerah nah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Lumajang sendiri disini memiliki jumlah guru yang lulus pas inggrit yaitu 1129 dan kemarin formasinya adalah 284 namun sekarang diusulkan yaitu sekitar 608 nah 608 tapi ini masih belum bisa mencukupi yaitu yang lulus pas inggrit sebesar 1129 nah lanjut ini datang dari rapat paripurna DPR RI Alhamdulillah sekali dari rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa 5 Juli tahun 2022 jam 13 atau jam 1 waktu Indonesia Barat yaitu agenda utama tentang perlindungan data pribadi dan rancangan undang-undang perubahan UU atas nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara nah dari praksi PKB komisi 10 DPR RI ini telah menyinggung terkait dari honorer yang akan diangkat menjadi P3K nah yaitu Bapak Kadhafi dari poin-poinnya disini poin 5 yang disampaikan dalam sidang paripurna tersebut Bapak Kadhafi ini menyoroti kesejahteraan guru jadi honorer yang belum mendapatkan perhatian termasuk di dalamnya adalah kurang berjalannya skema perekrutan ASN guru P3K secara adil dan kebingungan daerah dalam pelaksanaan perekrutan P3K guru jadi rasio guru yang masih timpang ini perlu mendapatkan solusi segera demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan ini sudah diterima langsung oleh ketua DPR RI pusat nah berikut cuplikan dari pernyataan Bapak Kadhafi Komisi 10 dari Partai PKB kebangkitan bangsa juga menyoroti kesejahteraan guru honorer yang belum mendapatkan perhatian termasuk di dalamnya adalah kurangnya belanja skema perekrutan guru P3K secara adil dan kebingungan daerah dalam pelaksana perekrutan guru P3K rasio guru yang masih timpang perlu mendapatkan sosialisasi segera meningkat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia selanjutnya untuk realisasi transfer ke daerah dan dana desa nah sobat-sobat TPMDS masih ada yang bertanya terkait dengan berapa sih perhitungan dari 3 tahun di Dapodik nah 3 tahun di Dapodik sendiri disini Bapak Ibu untuk 3 tahun ini dimulai dari 2013 sampai 2021 nah di dalam Dapodik sini sudah ada rekam jejak rekam jejak Bapak Ibu yaitu tentang aktifasi dari Dapodik misalkan disini periode Januari Juni 2018 kemudian periode Juli Desember 2018 karena dihitung setengah semester ini satu semester ini satu semester jadi dua semester ini jadi satu tahun nah kemudian Juni Juli 2019 Juli Desember 2019 jadi perhitungannya adalah jika memang untuk 3 tahun 3 tahun atau lebih disini misalkan disini 2018 masuknya kan tahun ajaran baru yaitu Juli kemudian 2019 Juli berarti disini satu tahun ini dua semester kemudian 2019 Juli dan 2020 Juli ini satu tahun jadi dua semester ini berarti dua tahun nah kemudian 2020 Juli sampai 2021 Juli atau sampai Desember 2021 nah ini dikatakan yang namanya 3 3 tahun mengabdi karena Juli ke Juli ke Desember ini adalah satu semester Juli ke Juli ini adalah dua semester satu tahun nah seperti itu inilah perhitungannya untuk dikatakan mengajar lebih dari 3 tahun nah mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar bisa mendaftar yaitu bisa PP3K itu dari Sobat TPMDS untuk belajar semakin giat nah sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera bagi semuanya salam sehat selalu bagi Sobat-sobat TPMDS dimanapun berada selamat menikmati Terima kasih telah menonton